Bapenda Kota Pekanbaru akan menggenjot pendapatan dari pajak daerah hingga 100 miliar rupiah. Mereka optimis masih ada potensi berkisar 80 miliar rupiah sampai 100 miliar rupiah hingga akhir tahun. Mereka pun berupaya menggenjot pendapatan pajak daerah. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Pekanbaru, Fernando Sikumbang. Silahkan rekan, Fernando. Terima kasih, May, di studio. Oke, May, jadi di Kota Pekanbaru, saat ini Bapenda atau Bapenda Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sudah berupaya untuk membidik sekitar 100 miliar pendapatan daerah lagi dari sektor pajak daerah, Tribunas. Karena memang tinggal satu bulan lagi waktu untuk mencapai target pendapatan pajak daerah di tahun 2023 ini, Tribunas. Namun pihak Bapenda sendiri sesuai dengan hasil pendapatan dari pajak daerah hingga saat ini, Tribunas, untuk capaian pendapatan daerah sampai saat ini sudah mencapai 723 miliar, Tribunas. Dan ini capaian yang cukup baik, Tribunas, karena memang di tahun lalu, Tribunas, capaian tersebut terbilang belum sampai di angka tersebut, Tribunas. Dan mereka menilai bahwa ini adalah trend positif, sehingga mereka pun optimis untuk pendapatan daerah di tahun ini bisa mencapai target Tribunas. Apalagi untuk tahun ini, Tribunas, capaian target berkisar 800 miliar lebih, Tribunas. Dan mereka optimis bisa mengejar target selama kurang dari satu bulan lagi, Tribunas. Karena memang cukup banyak potensi-potensi pajak daerah yang harus digali, Tribunas, hingga beberapa pekan ke depan, Tribunas. Karena memang mereka masih punya waktu untuk menghimpun pajak-pajak daerah, Tribunas, dari berbagai sektor, Tribunas. Untuk di Kota Pekanbaru sendiri, Tribunas, pajak daerah yang cukup mendominasi adalah satu diantaranya adalah BPHTB, Tribunas. Dan saat ini sektor pajak daerah tersebut yang cukup mendominasi. Selain itu ada juga PPJ, Tribunas, kemudian ada juga PBB. Selain itu ada juga sektor pajak daerah, Tribunas. Jadi diantara 11 sektor pajak yang ada di Kota Pekanbaru, Tribunas, beberapa pajak tersebut adalah pajak yang cukup mendominasi dan capaiannya sudah mencapai ratusan miliar, Tribunas. Dan pihak pabendasi ini, Tribunas mengaku dengan capaian yang ada sampai saat ini, Tribunas, dan memperlihatkan tren positif, mereka mengaku optimis pada tahun ini bisa tidak hanya meningkatkan pendapatan dari pajak daerah, Tribunas, namun mereka juga optimis bisa mencapai target yang sudah ditetapkan, Tribunas. Dan target ini mereka percaya dengan menggali pajak daerah yang ada, mereka bisa mencapai target tersebut, Tribunas. Selain itu mereka mengaku hingga saat ini masih mengalami kendala dalam menghimpun pajak bumi dan pembangunan sektor perkotaan, Tribunas, karena memang cukup banyak wajib pajak PBB ini, Tribunas, yang masih belum membayarkan pajakan, Tribunas, atau mereka masih enggan. Padahal pihak pabendasi sendiri sudah mencetak SPT PBB, Tribunas, sejak awal tahun 2023 ini, Tribunas, sebanyak 250 ribu SPT PBB untuk ditagihkan, Tribunas. Namun memang ada permasalahan dan kendala, Tribunas, di lapangan. Walau demikian, tim tidak mengalami putus asa, Tribunas, namun mereka tetap berusaha mendali potensi-potensi PBB yang ada, terguna sebaik untuk PBB perorangan maupun PBB sektor perkotaan yang wajib dibayarkan oleh pelanggan usaha. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Rikan Fernando atas laporan Anda, dan Tribunar Suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sekretaris Bapenda Kota Pekanbaru, berikut tayangannya untuk Anda. Sampai saat ini, sampai dengan semalam ya, tanggal 5, tanggal 5 Desember, sampai yang kita sudah diangkat 723 miliar. Ini meningkat dari tahun lalu. Tahun lalu sampai Desember saja kita 712, tahun ini kita sampai November di angka 723 miliar. Ini masih ada potensi kita sekitar 80 miliar sampai dengan 100 miliar lah kita anggap kita usahakan untuk sampai dengan tutup tahun. Di Desember ini kita carikan 80 sampai 100 miliar supaya target yang kita bisa terpenuhi. Untuk saat ini yang paling banyak pendapatan dari mana Pak? Pajak daerah. Pajak daerah yang paling banyak untuk saat ini di BPHTB. di BPHTB itu sekitar 180 miliar lebih. Yang kedua kita ada di PBB. Yang ketiga ada penerangan jalan dan pajak restoran. Di angka seratusan lebih semua. Untuk saat ini Pak kendala kita apa yang kita hadapi di lapangan? Yang di lapangan ini banyak sih. Kalau kita yang paling kendala. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.